Apa penyebab asam urat dan bagaimana cara mengatasinya? Asam urat merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemui di Indonesia Jenis penyakit satu ini membuat penderita mengalami nyeri dan pembengkakan di persendian dalam area tubuhnya Secara umum penyakit satu ini bisa menyerang pada seluruh persendian tubuh Hanya saja pada kasus paling yang sering terjadi adalah sendi pada pergelangan kaki, lutut, jempol, dan telapak kaki Asam urat sendiri sebenarnya diproduksi oleh tubuh secara alami Jika kadarnya normal, justru fungsinya sangat besar terhadap tubuh Namun jika kadarnya sudah melampaui batas ambang atau risiko yang kesehatan Maka beberapa gejala tadi akan muncul Menurut pakar kesehatan, kadar normal dari asam urat adalah kurang dari 6 mg per dl Penyebab asam urat Ada banyak yang menjadi pemicu tingginya kadar asam urat dalam tubuh Salah satunya adalah konsumsi makanan yang tidak sehat Hindari dengan kadar zat purin yang besar Contoh makanan dengan kadar purin yang kuat adalah ceruan, daging merah, dan makanan laut Selain makanan, hal lain yang juga bisa memicu asam urat adalah konsumsi obat-obat tertentu dalam jangka waktu panjang Selain kedua hal tersebut, riwayat keluarga juga sangat berpengaruh terhadap potensi asam urat Karenanya bagi anda yang memiliki riwayat keluarga Sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan sejak dini agar tidak menderita penyakit yang merikan satu ini Gejala asam urat Mengenai gejala asam urat, ada beberapa hal yang bisa terjadi Salah satunya adalah mengalami nyeri pada persendian Terkadang rasa nyeri ini juga dibarengi dengan radang dan kesemutan yang terus-menerus Lama-kelamaan, bagian sendi yang mengalami nyeri akan berubah menjadi kemerahan Jika dibiarkan tanpa pengobatan, sendi tersebut akan menjadi kaku Pada beberapa kasus, ada juga yang sampai muncul benjolan pada titik nyeri Pengobatan asam urat Untuk meredakan asam urat, ada beberapa hal yang bisa anda lakukan Salah satunya adalah dengan melakukan olahraga secara rutin dan teratur Selain itu, anda juga bisa mengatur konsumsi makanan anda sesuai dengan anjuran dokter Pastikan untuk memperbanyak makanan gandum dan sayuran Pastikan untuk mengurangi kadar konsumsi daging, produk susu, dan makanan manis Jaga berat badan anda tetap stabil dan perbanyaklah minum air putih di berbagai kondisi Terutama setelah bangun tidur Bila diperlukan, anda juga bisa mengkonsumsi cuka apel dan perasan lemon untuk menambah kadar vitamin C dalam tubuh Untuk anti peradangan, konsumsi jahe juga sangat diancurkan dalam hal ini Apakah anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang anda derita Didak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM Aman dikonsumsi dan tanpa efek samping Produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia Karena produk sudah terdaftar di BPOM bersertifikat halal MUI Dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 Menjamin anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami Tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat Memastikan anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen Denatur Indonesia selalu berinovasi Menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten Dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia Karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman Dengan pilihan jasa antar yang banyak Sesuai dengan kebutuhan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, bertemu lagi hari ini Dengan saya Arsani dan saya penirsa sedang Berkunjung dengan Salah satu pengguna produk dari Denatur Dan langsung saja mari kita tanyakan kepada beliau Siapa dan alamatnya Selamat sore Bu Selamat sore Dengan Ibu siapa namanya? Sophia Ibu Sophia ya Ibu Sophia alamatnya ini dimana Bu? Cipari RT berapa ini? RT 6 RW 4 Dusunnya? Karangtengah Dusun Karangtengah desanya? Cipari Desa Cipari, kesawatan Cipari Iya Kabupaten Gilacer Ya Ibu, penyakitnya dulu seperti apa Bu keluhannya? Iya Dulu saya kena katanya kena asam murad ya Udah suntik, udah obat Apa aja Nggak Nggak ada perubahan lah Nah itu ada yang menunjukin katanya beli obat Murago sama Habatok 3 in 1 Saya beli pertama Terus Ada perubahan Sedikit demi sedikit Saya bisa Berjalan Berjalan Terus Ini habis Beli lagi Sampai 4 kali Saya beli obat ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang bisa Berjalan Normal lah Itu habis-habis 4 paket Mendingan lah Mendingan lah Udah bisa Kelanggar Ibu Sofya Yang berasal dari Kabupaten Jawasat Jamatan Cipari Dan beliau seperti yang tadi sudah diseritakan Menderita Sampurat Bahkan selama 2 bulan Beliau tidak bisa Berjalan Namun Alhamdulillah Dengan Menggunakan Obat Samuraku Dan Habat Berinduan Ini Beliau Kalian Sekarang sudah Seperti yang Bisa Memisah Sudah bisa Berjalan Dan sudah Bisa Memisah Dengan kami Dan itu saja Informasi Dari kami Terima kasih Atas Perhatiannya Saya tutup Assalamualaikum Mohd Wabarakatuh Segera konsultasikan Keluhan Penyakit Anda Dan order Pemesanan Obat Denatur Melalui Whatsapp kami Di nomor 0859 1214 65666 Terima kasih